Pemirsa ular piton sepanjang 4 meter dievakuasi dari salah satu hotel ternama di kota Bengkulu. Diperkirakan ular tersebut berasal dari rawa-rawa yang berada di seberang hotel setelah hujan teras melada. Tim Resview Dinas Pemedam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu diterjunkan untuk mengevakuasi seekor ular piton yang bersarang di lingkungan hotel ternama yang berada di kawasan Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Ular dengan panjang sekitar 4 meter tersebut berada di dalam saluran rena setepat di depan kamar hotel. Keberadaan ular tersebut diketahui oleh pegawai hotel dan langsung menghubungi petugas damkar dan penyelamatan Kota Bengkulu. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya menangkap ular tersebut dengan cara dicerat, usai berjibaku sekitar beberapa menit ular berhasil ditarik keluar. Evakuasi ular ini cukup mengejutkan tamu dan pegawai hotel karena membuatkan ukuran ular yang cukup besar. Kayaknya dari bawah, dari rawa, di depan, dari rawa depan. Kan di depan horizon itu kan masih rawa itu. Kayaknya dari sana naik ya. Dia masuk langsung ke depan itu, dapat sering di depan horizon itu. Dari keterangan petugas ular diperkirakan berasal dari rawa-rawa yang berada tepat di seberang hotel. Ular tersebut masuk dari nasir di dalam hotel setelah hujan deras menggoyur wilayah Kota Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Andrew Driawan, Ainyus, melaporkan.